Jangan ikuti norma dunia, janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah, dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna dalam tubuh kita terdapat kehendak, pikiran ini diambil dari BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari Roma 12 et 2, dalam tubuh kita terdapat kehendak dan pikiran oleh sebab itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup pada hakikatnya dalam mempersembahkan kehendak dan pikiran dari cara berpikir, cara dunia atau norma dunia yang egois untuk diarahkan atau diubah atau ditransformasikan pada kehendak Allah dan cara berpikir Tuhan pada dasarnya, cara dunia untuk terjadi perdamaian atau tetap mempertahankan hidup adalah menaklukkan atau mengorbankan orang lain tetapi cara Tuhan adalah melayani atau berkorban seseorang yang jatuh cinta atau mengendalakan seseorang akan berusaha merubah cara hidupnya seterus dengan cara hidup idolanya demikian juga orang yang mempersembahkan hidupnya pada Kristus maka secara pribadi dengan kerelaan, tanpa paksaan, lambat atau cepat perilakunya diarahkan semakin serupa dengan perilaku Kristus tetapi mengapa banyak orang yang sudah mengidolakan Kristus namun hidupnya sebenarnya tidak benar-benar berubah mungkin secara etika atau ibadat di depan banyak orang, iya tetapi sebenarnya orang dekatnya tahu bahwa sedikit sekali perubahan secara karakter mengapa? setiap kita dianjurkan untuk berubah menjadi seperti Kristus tetapi perlu diketahui bahwa kita tidak mungkin mampu berubah kemampuan kita berubah hanya bisa terjadi karena kasih karunia yaitu roh kudus yang dikaruniakan Kristus yang akan memampukan diri kita yang mau berubah, itu sebabnya terjemahan yang benar pada ayat bacaan yang benar bukan berubahlah dalam kurung aktif tetapi biarkan Allah merubahmu dalam kurung pasif atau Allah membuatmu menjadi pribadi yang baru dan ini diawali dengan inisiatif kita mau mempersembahkan diri kita yaitu mempersembahkan pola pikir kita akibat dari mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup maka kita akan mengetahui, mulai mengetahui kehendak Allah memang tidak mudah melakukan kehendak Allah karena rencana dan keputusan kita biasanya didasarkan pada pengalaman dan nasihat orang yang memperhitungkan untung rugi atau menang kalah yang biasa diakini dunia sebagai norma yang benar itu sebabnya kehendak Allah seringkali bertentangan dengan keinginan kita namun perlu dipahami kehendak Allah bukan berarti selalu tidak menyenangkan paling tidak pada akhirnya akan menyenangkan karena itu kita harus sadari walaupun awalnya kehendak Allah kehendak Tuhan sepertinya sulit namun melakukan kehendaknya pada akhirnya akan menghasilkan hal yang baik dan sempurna oke shalom saudaraku yang berusaha saya baca adalah Kingsword yang beberapa hari saya beberapa hari yang lalu saya dapatkan gitu ya dan ini sebenarnya menjadi sesuatu hal yang menarik tetapi saya pada video ini saya tidak akan membahas mengenai isi dari Kingsword tadi gitu ya nanti lebih jelasnya anda bisa lihat kata-katanya disana tetapi yang menarik perhatian saya disini adalah ayatnya diambil dari BIS atau Bahasa Indonesia sehari-hari gitu ya dan secara khusus disana si penulis dari Kingsword ini menekankan bahwa itulah sebabnya terjemahan yang benar seperti pada ayat yang benar bukanlah berubah bukan berubahlah secara aktif melainkan meliarkan Allah merubahmu secara aktif secara ditulis disana pasif gitu ya disini saya tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan tetapi disini saya kita sama-sama untuk belajar tentang apa sih namanya dua metode penerjemahan Alkitab dan penafsirannya jadi kita harus mengerti saudara aku bahwa Alkitab kita punya banyak versi Alkitab kita punya banyak terjemahan gitu ya dan masing-masing penerjemahan tadi punya metode-metode sendiri dan metode penerjemahan itu sangat berpengaruh tentang bagaimana cara kita menafsirkannya gitu ya tadi ayat ini diambil dari Bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS Roma 12 ayat yang kedua gitu nanti kita akan lihat lebih jauh lagi tentang apa sih namanya dua metode penerjemahan dan dua metode untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab gitu ya saya mengambil ini karena saya tertarik kenapa maksudnya disini saya tertarik kenapa dia mengambil ayat dari Bahasa Indonesia sehari tetapi memberi penekanan pada satu kata tertentu yaitu dibilang disana bukan berubahlah dalam secara aktif tetapi apa sih namanya diubahkan merubahmu secara pasif jadi kata-katanya di atas adalah biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah dengan demikian kalian sanggup mengetahui kehendak Allah dan seterusnya tentunya mungkin agak sedikit agak asing kata-katanya karena ini Bahasa Indonesia sehari-hari biasanya kalau misalnya dalam video-video saya di pelita kakiku ini semua terjemahan saya ambil adalah terjemahan baru gitu ya biasanya kalau kita pakai untuk yang Roma 12 ayat yang kedua adalah janganlah menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan selanjutnya gitu ya kita akan lihat mengenai penerjemahan Alkitab metode penerjemahan Alkitab dan bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita menerjemahkan semua penerjemahan itu sebenarnya bagus sebenarnya semua apa sih namanya versi terjemahan Alkitab itu semuanya masing-masing punya kelebihannya tetapi kita tidak bisa tutup mata bahwa dalam setiap penerjemahan entah dalam Bahasa Indonesia Bahasa Daerah Bahasa Inggris atau macam-macam bahasa itu ada pran serta si penerjemah gitu ya karena itu kita harus lebih hati-hati harus lebih melihatnya digunakan dengan metode apa penerjemahan dan sehingga kita tidak salah menggunakan metode penafsirannya gitu ya itu sebagai introduction saudaraku nah sekarang kita akan bicara lebih jauh lagi mengenai metode penerjemahan Alkitab yang ada saat-saat ini gitu ya sebelumnya saya mungkin apa sih namanya saya yakin Anda dan saya sudah cukup tahu bahwa apa sih namanya Alkitab Bahasa Indonesia sendiri ada banyak terjemahan gitu ya mungkin beberapa yang sempat saya catat di sini adalah MILT itu dari Modified Indonesian Linear Translation gitu ya kemudian ada terjemahan lama yang sekitar 1958 itu mulai keluar itu biasanya disingkat dengan TL gitu ya terus ada terjemahan baru atau TB yang saya bilang tadi semua ayat dalam pelita kakiku saya menggunakan TB terjemahan baru dan itu mulai keluar 1974 kita juga mengenal istilah Bahasa Indonesia sehari-hari yang tadi BIS atau ada orang juga menggunakan istilah BIMK atau Bahasa Indonesia masa kini itu baru keluar tahun 1987 bisa juga ada terjemahan yang firman ala yang hidup FAYH gitu ya itu 1989 ada IMB Indonesian Modern Bible itu sekitar 2015 ada juga Alkitab yang terbuka IET dan terakhir yang sekarang lagi rame adalah TSI Terjemahan Sederhana Indonesia yang sampai sekarang proses penerjemahannya belum selesai dan mereka menargetkan tahun 2025 penerjemahannya semua selesai itu dilakukan oleh beberapa yayasan salah satu yang kita kenal adalah LAI Sabda ORG juga membuat banyak terjemahan gitu ya itu beberapa versi terjemahan yang ada dalam Bahasa Indonesia saat-saat ini pertanyaannya sekarang terjemahan manakah yang kita akan gunakan nah sebelum kita masuk ke sana kita ingin sama-sama melihat tentang metoda atau cara di mana orang membuat terjemahan ini gitu ya saat ini paling tidak ada dua metoda yang digunakan orang untuk menerjemahkan Alkitab yang pertama adalah word for word dan yang kedua adalah thought for thought yang word for word itu artinya mereka menerjemahkan secara harafiah dari bahasa aslinya bahasa Ibrani, Hebrew, bahasa Gerika, Greek dan juga bahasa Aramaik gitu ya itu yang word for word sehingga orang bisa biasa menyebutnya dengan istilah formal equivalency gitu ya jadi dia benar-benar mengacu satu persatu kata diterjemahkan langsung gitu ya itu metoda penerjemahan yang pertama metoda penerjemahan yang kedua adalah thought for thought thought for thought ini yang disebut dengan dynamic equivalency gitu ya dynamic equivalency orang lebih sering menggambarkan ini seperti penerjemahan arti jadi mereka tidak memperhatikan kata demi kata dari bahasa aslinya tetapi memperhatikan maksud seluruh ayat itu dan kemudian diterjemahkan gitu ya mungkin saya akan tunjukkan sedikit dalam untuk yang versi bahasa Inggrisnya saudaraku bagaimana mereka menggunakan word for word sama thought for thought tadi gitu ya di samping itu juga ada yang namanya parafrase tapi saya tidak akan mention disini karena parafrase sebenarnya bukan penerjemahan Alkitab tetapi parafrase lebih banyak merupakan komentar atau lebih banyak merupakan tanggapan atau pendapat seseorang tentang isi sebuah Alkitab gitu ya jadi saya hanya fokus pada word for word dan thought for thought gitu kita akan tunjukkan sebuah gambar saudaraku tentang apa sih namanya bagaimana metode penerjemahan Alkitab pada Alkitab bahasa Inggris gitu ya kenapa saya mengacu di sana karena apa sih namanya itulah yang dianggap paling pertama kali dilakukan untuk penerjemahan Alkitab gitu ya oke anda bisa lihat gambar yang pertama di sisi yang sebelah kiri itu adalah word for word disini adalah form equivalency atau dikatakan apa sih penerjemahan harafiah mereka terjemahkan kata demi kata gitu ya disini ada NISB ESV NIT KJV New King James dan King James Version dan New King James Version itu yang masuk dalam word for word di tengah-tengah sini ada sebuah yaitu yang warnanya hijau itu adalah meaning for meaning ini saya tidak tekan terlalu banyak karena versi ini hanya satu yaitu apa sih namanya God's Word Translation ini tidak terlalu populer gitu ya dan yang warna orange ini anda bisa lihat itu adalah yang thought for thought atau disebut dengan function equivalency atau dynamic equivalency ini berarti penerjemahan arti dimana tadi saya dijelaskan bahwa mereka tidak memperhatikan kata demi kata tetapi memperhatikan keseluruhan ayat itu dan kemudian menjelaskannya dengan bahasa yang lebih bebas gitu ya dan disini ada NIV ada disini CSB dan NLT gitu ya NIV biasanya yang kita lebih sering kenal dan yang terakhir adalah yang tadi saya bilang parafrase ini saya tidak akan terlalu banyak bahas karena ini lebih banyak komentar atau pendapat orang gitu ya itu di gambar yang pertama di gambar yang kedua anda bisa lihat ini type of Bible translation gitu ya disini hanya fokus kepada tiga jadi kurang lebih mirip dengan yang tadi gitu tapi dia hanya fokus kepada tiga yang sisi sebelah kiri itu adalah word for word tadi disana saya fokus ke KGV dan New King James Version NKGV karena itu yang menjadi acuan selama ini dalam apa sih namanya video-video kita di Pelita Kakiku jadi dalam bahasa Indonesia saya selalu mengacu pada terjemahan baru sementara bahasa Inggris saya selalu mengacu pada King James dan itu adalah versi dari word for word word for word tadi saya sudah bilang itu perjemahan harafiah dimana diartikan satu kata demi satu kata gitu ya terus yang warna orange di tengah ini adalah thought for thought gitu ya yang kurang lebih sama dan terakhir adalah parafrase di gambar yang ketiga juga kurang lebih sama gitu ya yang sisi sebelah kiri itu adalah sebut dengan formal equivalent itu yang word for word yang tengah adalah dynamic itu yang thought for thought gitu ya Anda bisa lihat lebih jelas lagi apa sih namanya gambar-gambar ini ada banyak sekali di internet gitu ya nah sekarang apa sih sebenarnya perbedaan dari word for word sama thought for thought dynamic apa sih namanya translation dengan penafsiran arti atau apa sih namanya word for word dengan thought for thought gitu ya yang pertama kita harus lihat saudaraku bahwa penerjemahan harafiah atau penerjemahan kata-perkata atau word for word itu adalah dia memperteribahkan setiap kata dari bahasa aslinya dan dicari bahasa kata yang mewakili itu persis gitu ya nah ini menjadi sesuatu hal dimana apa sih namanya struktur katanya akhirnya menjadi kaku karena tata bahasa Indonesia dengan tata bahasa Ibrani atau Gerika atau Aramaik ini menjadi sesuatu dimana struktur kalimatnya tidak sama dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia mungkin kita mengenal istilah subjek predikat objek dan keterangan dan segala macamnya gitu ya kelemahan dari word for word ini adalah setiap kata mereka terjemahkan secara harafiah langsung dari bahasa aslinya gitu ya dan ini mengakibatkan adalah strukturnya seringkali agak sedikit sulit dipahami gitu ya tetapi kelebihan dari word for word itu adalah setiap arti dari kata itu itu mengandung makna yang sesungguhnya sesuai dengan manuskrip aslinya itu dari word for word gitu ya atau tadi saya bilang formal formal equivalency gitu ya dan salah satunya tadi adalah KGV karena itu saya kenapa selalu mengacu pada KGV karena KGV setiap kata di dalamnya itu merepresasikan kata aslinya memang kelemahannya akhirnya struktur kalimatnya sedikit agak berminggungkan struktur kalimatnya sedikit apasih tidak sama dengan banglas Indonesia gitu ya itu kelebihan dan kekurangan dari word for word metode penerjemahan yang umum digunakan metode penerjemahan yang kedua adalah yang tadi thought for thought dimana dia tidak memperhatikan kata demi kata dia bisa menambahkan satu kata dia bisa mengurangkan satu kata tetapi tujuannya adalah supaya artinya lebih mudah dipahami itu yang thought for thought yang disebut dengan dynamic equation equivalency dan itu dia mengacu pada arti keseluruhannya kelebihan dari thought for thought itu membuat orang lebih mudah memahaminya tetapi kelemahannya tadi saya sudah bilang dia bisa menambahkan atau mengurangkan satu kata tertentu atau sejumlah kata tertentu untuk membantu menjelaskan isi dari kalimat itu gitu ya ini ada dua penerjemahan yang biasa digunakan nah kembali pada penerjemahan Indonesia kalau pada penerjemahan Indonesia yang menggunakan word for word itu adalah MILT yaitu tadi Modified Indonesian Indian Translation yang kedua adalah TL terjemahan lama TB terjemahan baru dan IET apa sih namanya Alkitab yang terbuka itu empat terjemahan yang menggunakan word for word dimana setiap kata diterjemahkan dari kata aslinya kelemahannya tentunya tata bahasanya tidak sama dengan bahasa Indonesia grammarnya tidak sama gitu ya nah sekarang bagaimana dengan yang thought for thought untuk yang thought for thought tadi saya udah bilang dia bisa menambahkan atau mengurangkan satu kata supaya artinya keseluruhan bisa lebih dipahami gitu ya dan untuk terjemahan bahasa Indonesia biasanya itu yang masuk disana adalah bahasa Indonesia sehari gitu ya atau bahasa Indonesia masa kini dan salah satunya lagi adalah TSI atau terjemahan sederhana Indonesia gitu ya tipe terjemahan ini dia menerjemahkan dengan cara thought for thought akibatnya ada kata yang ditambahkan atau ada kata yang dikurangkan demi supaya artinya bisa jelas jadi ada dua metode penerjemahan yang pertama diterjemahkan kata per kata yang kedua diterjemahkan seluruh artinya gitu ya nah yang diterjemahkan seluruh artinya kelemahannya adalah tadi saya sudah bilang ada kata-kata yang kemudian maknanya jadi kabur tetapi artinya secara keseluruhan ditambahkan dilengkapi dengan kata tertentu sehingga orang lebih mudah gitu ya sebenarnya tadi saya sudah bilang bahwa ini semua menjadi sesuatu hal yang baik sebenarnya tidak ada masalah Anda mau pegang Alkitab Anda dalam terjemahan apapun tidak masalah tetapi kita harus mengerti kalau Alkitab kita menggunakan metode penerjemahan yang word for word maka setiap kata Anda bisa jelaskan maka setiap kata kita bisa cari kata aslinya untuk dijelaskan gitu ya tetapi kalau Alkitab yang kita gunakan adalah menggunakan metode thought for thought maka kita tidak boleh mengambil satu bagian kata tertentu dan kita coba jelaskan karena thought for thought itu menerjemahkan dengan cara memberi arti seluruhnya gitu ya tidak dengan apa sih namanya menerjemahkan kata per kata karena itu kenapa saya kembali pada Kingsword yang pertama karena dia mengambil bahasa Indonesia sehari-hari tetapi menekankan sebuah kata gitu ya yang dibilang disana dikatakan bukan kata berubahlah gitu ya justru pada kata aslinya itu adalah aktif berubahlah saya tidak akan bicara masalah apa sih namanya arti dari ini semua tetapi itu menunjukkan bahwa yang namanya bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan dengan cara thought for thought dan thought for thought Anda tidak boleh terjemahkan Anda tidak boleh tafsirkan satu perkata satu perkata gitu ya karena itu bicara soal penerjemahan arti dimana seseorang penerjemah bisa menambahkan atau bisa mengurangkan suatu kata tertentu demi membuat supaya artinya lebih mudah dipahami jelas laku jadi ada dua metode yang biasa digunakan orang untuk menerjemahkan Alkitab yang pertama kata-perkata dan yang kedua penerjemahan arti kata-perkata itu penerjemahan harafiah gitu ya dan ada dua penafsiran yang bisa kita gunakan kalau kita bicara soal Alkitab yang word for word Anda bisa mengurangkan satu kata demi satu kata gitu ya itu yang bicara soal pasti namanya word for word atau terjemahan harafiah dan ini contohnya adalah terjemahan baru terjemahan lama MILT dan tadi yang saya sebutkan IET gitu ya tapi kalau Anda memegang bahasa Indonesia sehari-hari maka itu adalah thought for thought jadi tidak boleh mengambil satu ayat tertentu satu kata tertentu gitu ya jadi metode penerjemahannya adalah kita harus melihat keseluruhan metode penafsirannya kita harus melihat keseluruhan jelas laku mudah-mudahan dari ini semua kita bisa mengerti bahwa itu ada dua metode penerjemahan yang ada di Alkitab dan kita harus menafsirkan dengan cara yang tepat kalau Anda memegang bahasa Indonesia sehari-hari jangan coba-coba mengulai kata demi kata karena di sana dituliskan dalam bentuk thought for thought yang lebih berorientasi pada maksudnya keseluruhan gitu ya tetapi kalau kita bicara soal apa sih namanya penerjemahan harafiah word forward Anda boleh mengurekan satu kata demi satu kata gitu jelas ya mudah-mudahan dari sini bisa akan semakin mengerti jadi dari sini sebenarnya tadi saya sudah bilang bahwa semua Alkitab itu sebenarnya terjemahannya baik semuanya mengacu pada sumber manuskrip yang asli gitu ya tidak ada masalah Alkitab dipasukan atau segala macam semua Alkitab yang Anda pegang yang kita semua pegang terjemahan apapun tidak ada masalah gitu ya tetapi yang penting kita mengerti untuk menafsirkannya karena itu sebenarnya Alkitab yang ditafsirkan dengan metode word forward biasanya lebih ditunjukkan pada orang-orang yang lebih pengalaman atau lebih dewasa secara rohani sehingga dia bisa mengerti bahasa gerikanya dia bisa menguraikan kata demi kata tentunya struktur kalimatnya akan sedikit lebih sulit karena itu tata bahasanya bukan tata bahasa Indonesia gitu ya tetapi buat Anda yang baru buat Anda yang baru bertobat dan baru mencari tahu mengenal Tuhan dan mulai membaca firman Tuhan maka metode penerjemahan yang thought for thought bahasa Indonesia sehari-hari bahasa Indonesia sederhana atau masa kini itu semua membuat kita lebih mudah memahami artinya jelas aku itu dua hal yang membuat kita harus hati-hati membedakan itu semua gitu ya jadi ini mudah-mudahan menjadi masukan buat kita semua tentang penafsiran firman Tuhan metode penerjemahan Alkitab dan bagaimana kita menafsirkannya gitu ya Anda bisa perhatikan Alkitab versi apa yang Anda pegang kalau itu versi yang diterjemahkan secara word for word maka silakan kita menerjemahkan silakan kita menafsirkan ayat demi ayat dalam bahasa aslinya tetapi kalau itu metode penerjemahannya adalah thought for thought bahasa Indonesia sehari atau bahasa Indonesia masa kini jangan mencoba mengurekan satu kata tertentu gitu ya karena mereka bisa menambahkan mereka bisa mengurangkan satu kata tertentu demi supaya artinya jelas jelas sudah aku ya jadi silakan Anda memilih metode penerjemahan maksudnya terjemahan Alkitab Papa yang Anda pegang saya sedih lebih memilih terjemahan baru gitu ya karena terjemahan baru menggunakan apa itu namanya metode word for word dan dia mengacu pada King James Hudson yang juga adalah word for word gitu ya tentunya itu semua tergantung selera kita masing-masing dan yang penting disana kita mengenal Tuhan oke selanjutnya adalah beberapa hal yang kita perlu perhatikan saudaraku dalam hal ini gitu ya selain dari tadi yang saya udah bilang tadi ada juga beberapa hal yang perlu kita aware yaitu bagaimana ada terjemahan Alkitab yang dibuat oleh saksi Yehovah dan Mormon gitu ya mungkin ini jadi masukan juga buat kita semua saksi Yehovah mengeluarkan sebuah Alkitab yaitu namanya Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru gitu ya atau dalam bahasa Inggrisnya New World Translation of the Holy Scripture disingkat NW NW gitu ya dia mulai keluarkan 1959 itu dia terjemahkan dari Alkitab tapi dia mengeluarkan versi Alkitab terjemahan dia sendiri yang dinamakan dengan Dunia Baru tadi beberapa ciri dari Alkitab yang Mormon ini eh apa sih namanya saksi Yehovah ini dia menghilangkan kata Allah dan mengantinya dengan kata Yehua gitu jadi kalau anda menemukan Alkitab anda menggunakan NW New World itu adalah keluaran dari saksi Yehovah dan dia menghilangkan nama Allah dan diganti dengan nama Yehua gitu hal yang ciri yang kedua dari apa sih namanya Alkitab yang dilakukan saksi Yehovah adalah dia tidak menggunakan kata salib kata salib diganti dengan kata tiang dan ciri yang ketiga adalah dia tidak menggunakan kata gereja kata gereja diganti dengan kata sidang gitu ya jadi hati-hati pada saat anda menggunakan terjemahan Alkitab yang dikeluarkan oleh saksi Yehovah lebih baik terjemahan Alkitab yang betul yang datang dari lembaga-lembaga resmi Indonesia Mormon juga sama dia mengeluarkan Alkitab tetapi tidak dibilang jenis terjemahannya apa karena Mormon sendiri mempunyai Book of Mormon yang dianggap lebih 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 mendampingi lebih menjelaskan lebih baik tentang Alkitab dua hal ini menjadi aware buat anda dan saya jelas tetapi sebenarnya terlebih penting dari apapun juga saya kembali lagi pada hal yang paling mendasar bahwa Alkitab itu bukan sesuatu hal dimana kita menggalinya seperti ilmu pengetahuan kita perlu roh kudus yang menjelaskan itu buat anda dan saya jadi sebenarnya terjemahan apapun yang anda mau pegang terjemahan bahasa Indonesia sehari terjemahan lama terjemahan baru MILT dan apapun juga yang terlebih penting adalah bagaimana kita membawanya kehadapan Tuhan dan bagaimana kita biarkan Tuhan melalui roh kudusnya menjelaskan buat kita semua gitu ya dan itu yang membuat kita mengerti firman Tuhan tidak ada guru yang bisa mengajar lebih baik daripada pribadi roh kudus tidak ada terjemahan apapun yang lebih sempurna daripada terjemahan yang roh kudus bicara dalam hati kita masing-masing gitu ya itu yang terlebih penting dari apapun bentuk terjemahan yang kita pegang gitu ya sebagai penutup ada beberapa hal terakhir yang ingin saya bahas di sini berkenaan dengan terlepas dari bentuk terjemahan ada beberapa hal yang seringkali kita salah menangkapnya seringkali kita salah menguraikannya buat anda-anda yang biasanya kita baru mengenal Tuhan itu tentunya tidak masalah tetapi buat kita yang mengajar firman Tuhan tentunya apabila kita memberikan penekanan yang tidak tepat ini bisa membawa dampak yang lebih-lebih-lebih besar gitu ya beberapa hal yang saya mention di sini adalah misalnya anda pernah mendengar ada orang yang menyampaikan tentang buah roh gimana buah roh itu ada sembilan buah roh dan dia dimulai dengan kasih dan dia akhiri dengan penguasaan diri dan kemudian diajarkan bahwa apabila kita memiliki kasih dan penguasaan diri maka sisanya terangkum di sana gitu ya ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya tidak tepat dalam firman Tuhan kita harus mengerti dalam Alkitab bahwa Alkitab tidak mengenal isilah dimana ada yang merangkum hal itu bahkan kalau anda lihat dalam kitab wahyu masing-masing suku 12.000 orang itu satu persatu ditulis secara detil di Alkitab gitu ya satu hal yang dirangkum dalam firman Tuhan itu ada dalam Roma 13 ayat 9 karena firman jangan bersinah jangan membunuh jangan mencuri jangan mengingini atau firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri itu yang merangkumnya gitu ya jadi kita tidak boleh memberikan pendekanan seakan-akan buah-buah roh itu tidak penting yang penting adalah kasih dan penguasaan diri kalau kita memiliki dua hal ini maka semuanya kita dapat dari sana dalam firman Tuhan kita tidak mengenal istilah raguman seperti itu masing-masing bagian adalah sesuatu yang penting sesuatu yang kita semua harus perhatikan itu yang pertama yang kedua mungkin kita sering mendengar juga kata-kata dan dan kemudian kita menafsirkannya dengan suatu urutan gitu ya misalnya kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Samaria dan Judea dan sampai ke ujung bumi gitu ya mungkin ada orang yang menasirkan kata dan disini menjadi satu urutan Yerusalem dulu kemudian Samaria setelah itu baru Judea setelah itu sampai ke ujung bumi jangan salah sedahu kata dan itu disana artinya dalam King James pun ditulis dengan kata N yang dimana disana artinya sesuatu yang bersamaan ini dan ini dan ini gitu ya jadi kita menjadi saksi di Yerusalem bersamaan dengan itu kita menjadi saksi juga di Samaria bersamaan itu dari saksi Judea dan seterusnya itu menunjukkan kata dan gitu ya atau mungkin Anda mendengar suatu ayat misalnya kecaplah dan lihatlah itu bukan urutan saudaku bukan berarti kita mengecap dulu dan kemudian melihatnya tetapi mari kita kecap dan bersama dengan itu juga mari kita lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan itu beberapa hal penting yang saya pikir apa sih namanya bisa menambahkan tentang metode penerterimbahan dan penafsiran Alkitab jelas-jelas mudah-mudahan ini semua bisa memberikan pencerahan buat kita semua sebenarnya ini kan lebih banyak menarik apabila kita bicara soal secara lebih detil dalam bentuk sejarah Alkitab ya kita lihat nanti ke depannya kalau tidak ada halangan kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai how we got the Bible dalam sejarah Alkitab oke makasih sudah menonton kita ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus berkati selamat menikmati selamat menikmati